Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Rahman Santika dalam acara Ramadan Iba Pada kesempatan kali ini kita sambut bulan Ramadan ini dengan penunggu syukur Karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan bulan Ramadan Di tahun 2021 ini Dan pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu seorang pelajar sekaligus usahawan Wah usahawan sekaligus pelajar hebat banget ya Ingin tahu siapa dia? Mari kita sambut Nikolas Saputra Selamat sore Mas Nikolas Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Mas Nikolas ini seorang pelajar sekaligus usahawan Lajar kelas berapa Mas Nikolas? Sekarang masih kelas 3 SMK Oh masih kelas 3 ya? Udah lalu lulus jadinya? Iya Dan seorang usahawan Wah hebat banget Mas Nikolas ini asli dari mana? Asli dari Banyuwangi Asli Banyuwangi tinggal juga di Banyuwangi Hebat banget Ya gimana sih seorang masih pelajar dan menjadi usahawan Di rumah tinggal sama? Di rumah sekarang tinggal sama Budhe Kenapa? Ya soalnya Ibu Ibu sekarang di luar negeri Kalau Bapak sekarang di luar kota Oh jadi sama Budhe Berapa bersaudara? Tiga bersaudara Tiga bersaudara Tiga jadi orang tua Keluar kota semua ya Satu keluar lagi Kakak Oh Ternyata anak keberapa? Saya anak kedua Anak kedua Oh jadi punya kakak punya adik? Laki cowok apa? Cowok semua Tiga cowok semua Laki cowok Cowok ya Cowok semua ya Jadi Adik masih sekolah Kakak masih sekolah Kuliah juga Enggak kalau kakak Kalau kakak udah nikah Kalau adik masih sekolah kelas tiga Mau kelas empat ini? Mau kelas empat Iya Itu kok berpikiran sama Mau jadi usaha gini? Ya Gimana ya pertama Kan soalnya kan Sekarang kan pandemi Apalagi Sekarang kan saya tinggalnya sama Budhe Terus kakak juga kan udah nikah Masa iya kakak harus biayai saya Adik saya Terus istrinya gitu Jadi Saya berpikiran buat Bekerja Usaha Buat Membantulah gitu Buat membantu Biar kakak Gak keberatan juga Keseharian mas Nikolas ini Ngapain aja di rumah? Selain Usaha ini? Di rumah sih Belajar Belajar Sekolah ya tentunya Sekolah ya Sekolah kan sekolah kan juga daring Ya Sekolah sih Tiap hari itu daring ya sekolahnya ya? Iya setiap hari daring Enggak Kayak biasanya Karena Kayak biasanya Itu daring Habis daring Langsung Jualan Daring Jualan Gitu Atau tunggu Oh aku tak jualan dululah Aku malu sapa gitu Apa setiap hari Harus Ya Setiap hari Setiap hari itu Kerja Setiap hari itu kerja Terus kalau Udah waktunya Udah waktunya Apa namanya Udah waktunya Daring Ya Berhenti dulu Daring dulu Daring dulu Wah hebat banget Mas Nikolas Aku terakhir Senyum tak ya Gue yuk tak ya Baca cowok ini Gue yuk tak Aku lambat niku Jadi itu Membantu Perekonomian Dan keluarga juga Ya Ya soalnya kan Budhe Ya juga sakit Oh sakit Budhe sakit Kalau kakak ikut Kalau kakak ikut Mertuanya Oh ikut istrinya Istri Jadi dirumah Cuma tinggal saya Budhe Sama adik saya Kalau suami Budhe Kerja Jadi dirumah Sebenarnya 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 Ya kalau sekolah Ya gimana Sekolah Terus usaha Kan mikirnya Jadi dua kali Berat gak sih Ya kalau berat sih Ya berat Tapi ya gimana lagi Kalau mau udah Apa namanya Kalau mau membantu juga kan Adik masih sekolah jadi ya Iya masih Dan butuh biaya Kalau orang tua Apa gak Ngirim Kalau Kalau ngirim Ya ngirim Tapi Kan Tidak tentu itu Tidak tentu Satu bulan sekali Enggak Ngirimnya itu Gimana ya Nanti tiga bulan Kirim Nanti empat bulan lagi Kirim gitu Oh lama ya Itu Ayah sama ibu Atau ibu tok Itu Ya beda-beda juga Kalau Ayah kan Kerjanya di laut Di kapal gitu Lima hari Empat hari Kirim Sejak kapan ditinggal Orang tua Merantau Kalau ibu Kalau ibu Hampir dua tahun Hampir dua tahun Kalau ayah Hampir Tiga bulanan Hampir tiga bulan Masih jadi Sebelumnya Ditinggal sama ayah Atau Ditinggal ibu dulu Baru Langsung tinggal sama buddhe Iya Ditinggal sama ibu Ditinggal sama ibu Itu langsung kumpul Sama buddhe Terus Oh sama ayah juga Jadi ya Iya sama ayah Tapi kalau ayah itu Keseringan Gak di rumah buddhe Di rumah orang yang punya Kapal Kapal Oh jadi sering tidur Oh awalnya Kerja di daerah Kerja di daerah Di daerah rumah Terus Ayah merantau Keluar kota Gitu Oh iya Sumpah hebat banget ya Mas Nikola Sini Kalau main Ada berpikiran Aku Main lah Gitu Kalau main Enggak sih Enggak kepikiran Soalnya Sekarang kan udah gede juga Kan Udah kelas 3 Sumpah Sumpah Biar Gimana Biar Punya usaha sendiri Gitu Main-mainnya Udah lah Kan udah gede juga Apa enggak Aku Aku enggak mau kerjalah Aku main aja Aku capek kerja Tidak ada kepikiran Sejak ada pandemi Soalnya Pandemi ini Kan udah lama Kan udah lama Gitu Udah Udah Hampir satu tahunan Kalau saya satu tahun Enggak 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 Mas Niko Ini Ya Pokoknya Mas Niko Ini Hebat banget Berpikiran Untuk membantu Perekonomian Hebat banget Terima kasih Sejak covid ini Mas Niko Ini Seorang pelajar Kelas 3 Jadi habis ini Lulus ya Iya Lulus Ini mau kuliah Atau langsung Kerja dulu Kerja dulu Nanti kalau udah Terkumpul Rezekinya Oke Pemirsa Mas Niko Soalnya Ini Aku termotivasi Sekali ya Oke Terima kasih Mas Niko Sama-sama Jangan lupa Tonton terus ya Jangan lupa Ditonton terus Iya-iya Siap dong Kita lanjut Setelah iklan berikut ini Marjan Saatnya kebebasan Dan saatnya Satukan kekuatan Rehmen Sebelumnya Sama Mbak Sandika Banyak tanya keseharian Sekarang Saya akan Bertanya tentang Pengalaman-pengalaman Mas Niko Di bulan Ramadan Baik yang Ramadan sebelumnya Maupun yang Ramadan sekarang Oke 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 Mas Niko nih Di Ramadan sekarang Kan ada pandemi nih Kira-kira Gimana sih Perasaannya Perasaannya beda banget Beda Beda banget Kan kalau Ramadhan Ramadhan kemarin kan Gak ada nih Gak ada pandemi nih Nah sekarang kan ada pandemi Jadi Rasanya itu beda banget Terus pas di Ramadan sebelumnya Kan masih Gak ada pandemi Gak ada pandemi Kira-kira Sering keluar gak Ngabuburit Atau gimana gitu Ya sering Sering Bareng temen itu Sering Kalau sebelum pandemi ini Sering Di Di mana Ngabuburit Itu Di pantai Jalan-jalan Mesti itu bareng temen Tapi kalau sekarang sih Gak bisa sih Iya Sekarang kan masih Ketat ya Protokol tersehatan Harus Masih Banyak yang Gak boleh Gak boleh keluar rumah Kalau Sekarang nih Kira-kira Ngapain aja sih Di rumah Kalau di rumah Ya itu Usaha Usaha Terus Ya belajar Belajar Balik lagi nih Mas Niko Di Ramadan sebelumnya Pas Lebaran ya Lebaran kira-kira Masih banyak Yang Toko-toko yang buka Sering gak Beli-beli Apa gitu Kalau lebaran Kalau lebaran itu Biasanya jarang sih Kalau lebaran itu Jarang beli-belinya Soalnya kan Kalau Silaturahmi ke rumah Orang kan Mesti kan banyak jajan Mesti kalau ada Aponemennya Saya camang Oke Kira-kira banyak gak Pas lebaran itu Jajannya di rumah Apa gitu Ya mestikan banyak Doong Kan soalnya kan Ada tamu Ada orang Silaturahmi ke rumah Mesti itu banyak banget Banyak Dan jajannya Ori 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 Bukan creepy-creepy Murahannya Ori Terus BTW nih Mas Niko Pas lebaran kemarin tuh Kesan yang gak bisa dilupakan sih Apa aja sih Kesannya Mas Niko yang gak bisa dilupakan Kalau lebaran kemarin Sebelum pandemi itu kan Sebelum pandemi Ya itu Ketemu Ketemu Keluarga Terus Saudara Saudara yang dari jauh Itu Saudara yang dari jauh Ya banyak sih Banyak banget Terus Kalau Berbuka Atau Sahur gitu Barang keluarga Iya Kalau Kalau sahur Kalau sahur Atau berbuka itu Barang keluarga Itu mesti Tapi kalau sekarang gak bisa Sering gak Bersama teman-teman Pas sekolah Sering Sering banget Sering banget Kadang itu Satu minggu Itu ada tiga kali Sering banget Sekalian reunian Kalau sekarang Pasti Gak ada ya Gak ada yang gak ajak Kangen gak Gak ada Ya kangen banget lah Tapi biasanya Tapi biasanya Banyak Banyak yang ajak juga Berbuk-ber Tapi harus pakai masker Tetap Patuhi protokol Terus Di bulan ramadhan sekarang nih Kan masih Banyak Pandemi kan Masih itu COVID-19 Terus Mas Niko Kira-kira Sering gak keluar rumah Sering Sering Sebelum Sebelum Yang sekarang Kalau yang sekarang Ini Ya gak sering sih Cuma Jualan itu Pas ibadah Pas ibadah Pas ibadah Ibadah Kalau ibadah itu Di masjid Di masjid Iya Tapi harus pakai masker Jaga jarak ya Harus jaga jarak juga Oke Kalau sekarang kan Pas bulan puasa nih Kira-kira Kesannya masih Rame Kayak dulu Atau enggak sih Enggak Enggak Soalnya Sekarang sepi banget Sepi banget ya Harus Di rumah aja Ya gitu Ya Karena ada pandemi ini Terus Kira-kira Rencana Rencana ke depannya nih Pas Ini kan mau Lebaran ya Ada acara Apa sih Sama keluarga Kalau acara Enggak ada Kalau acara Enggak ada Mungkin Mungkin Pas lebaran Itu cuma Video call Video call Cuma video call Cuma Ngucapin Silaturahmi Lepas video call Soalnya kan Enggak bisa Kan Tetap Harus Ya Masalahnya Pandemi Kalau yang Puasa dulu nih Kira-kira Ada sih Ada enggak Pengalaman yang Kayak Buruk gitu Yang Mas Niko Apa Alami Puasa kemarin Puasa kemarin Itu Yang gak bisa Itu gak bisa Sama Ibu Kenapa Soalnya kan Ibu kan Ada di Itu Luar negeri Oh luar negeri Dimana Malaysia Tetangga Berarti Sering dong Video call Sampai ibunya Enggak sih Enggak juga Soalnya Soalnya Ibu disana Enggak boleh Mikah HP Enggak boleh Sekerja berarti Iya Oh oke Berarti Ramadhan sekarang nih Ibu sering gak Kayak ngabarin gitu Atau Kamunya yang Malah sering ngabarin Ibu yang ngabarin Soalnya disini Gak ada nomernya Gitu Gak ada nomernya Iya gak Soalnya ibu Kalau telpon itu Pakai nomer pribadi Jadi gak bisa ditelepon Oh Oke Sendiri ya Oke Sering media WhatsApp atau HP Telepon biasa Telepon biasa Enggak video call Enggak Kesannya Mungkin kurang Enak ya Kalau Iya Kalau telepon kan Cuma Bisa dengan suaranya aja Kalau video call Biasanya Ya enak Bisa Lihat wajahnya Terus Ramadhan sekarang nih Pas pandemi Ngapain aja sih Kalau Enggak dirumah Pas keluar gitu ya Ngapain aja sih Kan masih banyak pandemi Gini Selain usaha Selain usaha Selain usaha Yang gak ada sih Cuma dirumah Cuma usaha itu Keluar sama temen Tau Gimana Enggak Kalau keluar sama temen Itu mesti malam Malam Iya Malam Soalnya kan Biasanya nih Kalau sorry-sori Biasanya ada Orang abang buddhi Cuma jalan-jalan Gitu Kalau sekarang sih Enggak sih Soalnya kan Takut Gitu Takut Oke Pas kemarin Kira-kira Full enggak Pasanya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Full Alhamdulillah Full Enggak 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 Makasih Oke Sekarang nih Pas Ramadhan sekarang nih Pandemi Banyak Mas Tiko Apa sih Harapannya Pas Ramadhan sekarang Ya Harapannya Semoga cepat 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 Hilang Pandeminya Biar Sanak saudaranya Bisa 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 Ngabuburit Eh Bisa ngabuburit Bisa mudik Gitu Ya Biar bisa mudik Jadi Biar Kumpul-kumpul Bareng keluarga lagi Terus Motivasinya nih Kepada Kepada Penonton Para penonton Gimana Motivasinya Motivasinya tetep Stay at home Jaga Kesehatan juga Dan Jangan lupa Olahraga Oke Olahraga Jaga Kesehatan selalu ya Iya Oke Mas Niko Kali ini Kita akan Jidah dulu ya Jidahkan Oke Pemirsa Kita Jidah dulu Jidahkan Setelah Jaduhin Dengan melindungi diri sendiri Kita bisa berbagi kebaikan Dengan yang lain Dan bersama-sama Kita terus melangkah Kembali lagi bersama kami Di Ramadhan Tiba Sekarang kita Menanyai Mas Nikolas Saputra Tentang Usahanya Kalau boleh tahu Usaha apa sih mas Saya Usaha jeli Namanya jeli pelangi Itu Makanan Atau Minuman Itu Makanan Plus minuman Soalnya kan ada jelinya Jelinya kan dimakan Bukan diminum Terus ada Stripnya juga Oh jadi Bentuknya itu Minuman Bukan Makanan dan minuman Bukan Iya Dari Kapan sih mulainya Usaha jeli Seti Anu Dari Adanya pandemi Adanya pandemi Dari adanya pandemi Berarti sudah berapa bulan Kurang lebih Hampir satu tahun Hampir satu tahun Hampir satu tahun Misalnya kan Hampir satu tahun Untuk omsetnya sekarang Pasti Bagi Orang-orang yang Belum mempunyai pekerjaan Atau ingin menjadi pengusaha Tanya Berapa sih Omset dari penghasilan Ini Berapa ya Kalau dulu Sekitar Lima ratusan Lima ratus Itu per bulan Atau Bukan per bulan Kalau habis Kalau habis Ya Untuk sekarang Sekarang Kalau sekarang Lebih 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 sedikit Lebih sedikit Ya Tentu Tujuh ratus Kalau gak Tujuh ratus Sembilan ratus Gak sabar Satu Yang unik Dari jeli ini Apa Daripada Yang lain Kalau unik Uniknya itu Ya Uniknya Jelinya itu Jelinya itu Warna-warni Warna-warni Ya Cuma ada Warna-warni Untuk sausnya Sausnya Bukan saus ya Lebih tepatnya Itu sirup Sirupnya itu Sirup marjan Yang mahal Oh Jadi hanya Jeli Dengan sirup Tidak ada Tambahan Yang lain Tambahannya Cuma es batu Sama air Santan Bukan air Santai Santan Santan Mas Diko Ini umur Sebagai pengusaha Iya Mungkin dari umurnya Yang cukup labil Kan masih muda Juga Kan masih Beberapa bulan Kesulitannya Dalam usaha Ini Apa sih Kesulitannya Kesulitannya Itu Kalau musim hujan Pasti dikit Yang beli Pasti dikit Dari kesulitan Saat musim hujan Itu Apa sih Yang membuat Anda termotivasi Untuk Tetap Maju Atau Terjalan Online Saya juga Online Kalau Hujan Hujan Gitu Saya Biasanya Online Terjalan Iya Terus Latar belakang Anda Berjalan Ini Apa karena Terprefet akan ekonomi Atau karena waktu luang Karena Waktu luang Waktu luang Iya Iya Karena waktu luang Apakah Ini namanya Hasil Kerja keras Anda ini Apa Dalam berjualan Bisa ada sangkut-kutnya Dengan Ya Karena ini salah satu pertanyaan Dari Salah satu followers kita Kan kita lagi berjalan di daerah Banyu Apakah keramaian di Jali Pelangi ini Termasuk dari Pesulgihan Ya Enggak sih Kan Aku gak tau ya Soal mistis-mistis Aku gak tau Soalnya gimana ya Soalnya aku gak percaya Jadi Untuk kalian yang bertanya Jali Pelangi ini Ramai ya Karena inovasi Dan juga Kenikmatannya Sendiri ya Nikmat banget Jadi buat kalian Harus coba ya Nah Kalau mau beli Jali Pelanginya itu Belinya gimana sih Cek aja di instagram Cek aja di instagramnya Oh jadi Jali Pelangi Underscore Jadi kalau mau beli online Bisa lewat instagram Dan juga Iya Iya instagram Gojek itu gak ada Iya gojek juga ada Kalau mau belinya Offline Datangnya kemana Kalau offline Kalau offline Biasanya akan saya yang keliling Kekeliling Kekeliling Gak pake stand gitu Enggak Kepikiran gak sih Mau buat stand Atau buka cabang Di daerah mana Iya Saya udah buka cabang Tiga Buka cabang Tiga Dimana aja Di Banyuwangi Terus di Medan Medan Sama di Yogyakarta Ada gak sih planning buat nambah lagi Untuk keempat Lima Atau seterusnya Masih otw Masih otw Untuk Apa itu Spoilernya Dimana sih Yang Apa otw ini Spoiler Spoiler Itu apa itu Kelu kasih tau gimana Tapi secara Dikit aja Di daerah mana Kalau Di Pulau Jawa Apa Pulau Ya masih di Pulau Jawa Masih di Pulau Jawa Masih di Pulau Jawa Jadi pelangi ini Udah ada kolaborasi Dengan Makanan Indonesia yang lain Atau Makanan luar Udah ada belum sih Gak ada Oh belum ada Sedangkan Itu Mas Nikonya itu Jualannya itu Cuma Jeli pelangi Atau ada menu yang lain Ya Gak ada sih Cuma Jeli pelangi doang Cuma jeli pelangi Sudah ada Eksperimen Buat Menu yang lain Atau belum Kalau menu lain Kalau menu lain Itu Kan Jeli pelangi Kan itu kan Cuma Jeli Jeli Terus Jeli kan terus Warnanya juga Warna-warni Ini mau Ngeluarin Baru Gitu Ya namanya juga Ya Gak usah disebutin lah ya Tapi masih Dengan bahan utama jeli Jeli juga Apa sih Yang membuat Mas Miko Termotivasi Dengan jeli Apa karena Di Desanya Mas Miko Itu penghasil jeli Atau rumput laut Gak Kalau jeli itu kan mudah Oh lebih Iya Mudah dicetaknya juga Karena Kemudahan Terus Untuk kesulitannya Apa Dalam Membuat Jeli pelangi itu Tidak ada sama sekali Ada Kesulitannya itu Kalau Kurang Matang Ya juga Gak Gak jadi Gitu Harus Takarnya itu Juga harus Pas Dari segi Masaknya itu Yang sulit Terus Untuk Resepnya Ini ada Resep rahasia Apa juga sih Atau bahan rahasia Nggak ada sih Nggak ada bahan rahasia Rahasia Karena saya bikinnya itu Dari hati Tulus dari hati Saya bikin Oh jadi Untuk orang-orang yang di luar sana Juga bisa Mungkin membuat Jeli pelangi Bisa Tapi dengan Harus tulus Harus dengan hati Ya bikinnya Jadi nggak enak Mas Tiko sendiri Sebelum Berjualan Jeli itu Pernah nggak sih Terbelusuk Untuk jualan Yang lain Gitu Nggak ada Soalnya Soalnya Dulus Pas Masuk Pandemi Pertama Itu kan Musim panas Nah Jadi aku Kepikirannya Mau bikin Es Es Esnya Yang beda Jadi Ya ini Es Jeli Bang Jadi Dari dulu Apa Sudah cuma Terpikirkan Cuma Jeli pelangi Gitu Iya Oh iya Mas Tiko Untuk Setelah habis Ini Karena Waktinya Sudah habis Kita Sudah Dulu Untuk penonton Jangan kemana-mana Tetap Pantengin Kami Di Sama Dan Tiba Oke Bertemu lagi Di Ramadhan Tiba Kali ini Kita akan Tanya-tanya Reset Menu Berbuka Puasa Dari Mas Niko Alas Saya Kira-kira Resetnya Apa Aja Mas Resetnya Itu ya Dikit Banget Sih Gak Banyak Cuma Jelly Terus Sirup Es Batu Dan Juga Air Udah Itu Aja Cuma Lima Bahan Ini Juga Bisa Banget Dibuat Di Bisa Banget Dibuat Di Rumahan Karena Ini Gampang Banget Kira-kira Itu Apa Beli Langsung Beli Atau Buat Sendiri Kalau Kalau Sirupnya Saya Belinya Cuma Sirup Sama Es Batu Kalau Jelly Itu Aku Bikin Sendiri Jalnya Bikin Sendiri Oh Ya Ada Lagi Satu Bahan Lupa Yaitu Susu Itu Pemanis Itu Wajib Itu Buat Tambahin Aja Ya Guys Kita Abis Ini Mau Buat Kan Mau Tau Ya Jadi Kita Mau Bikin Kita Mau Bikin Juga Karena Ini Kan Mau Memasuki Waktu Berbuka Puasa Ya Kan Kita Kita Akan Bikin Bareng Ya Jadi Buat Teman Teman Di Rumah Atau Ibu 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 Atau Bapak 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 Juga Yaudah Kita Siapkan Dulu Ayo Bahan Bahannya Ayo Ayo Kita Siapkan Dulu Nah Ini Bahannya Udah Ada Didepan Yaudah Kita Langsung Bikin Aja Ya Jadi Ini Bahan Bahannya Ada Es Batu Ada Sidup Ini Ada Jeli Warna 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 Karena Kan Saya Kan Jualnya Kan Jeli Pelangi Nah Ini Dia Jelinya Udah Ada Kita Pertama Kita Buat Masukkan Jelinya Ke Dalam Lata Jadi Jadi Buat Kalian Yang Mau Bikin Ini Jangan Pelit Pelit Jangan Sampai Mbak Sela Ini Pelit Sumpah Jadi Ini Bikin Itu Yang Banyak Ini Itu Ini Itu Asli Ya Enggak 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 Anu Jadi Ini Baya Kedua Itu Kita Masukkan Es Balok Es Balok Kalau Tenggak Tenggak Es Balok Es Batu Lama Ya Guys Ya Allah Aduh Astagfirullah Lagi Nah Udah Kalau Itu Kita Kasih Sirup Jangan Tenggak Lama Jadi Kita Harus Tenggak Tenggak Udah 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 Jadi Kita Pakai SKM Oh Ya Guys Saya Tenggak Ini Pakai Gunting Bukan Pakai Mulut Ini Pakai Gunting Ini Steril Kok Kita Kasihkan Di Atasnya Kita Kasihkan Yang Banyak Jadi Dia Manis Nah Udah Guys Ini Ini Aku Nah Guys Ini Dia Es Pelangi Ala Aku Ini Bagus Kan Ini Enak Banget Ini Manis Banget Ini Kan Mudah Ini Juga Mudah Ini Juga Mudah Jadi Bata Yang Di Rumah Juga Bisa Buat Nah Baik Nah Kita Sambil Nunggu Buka Kuasa Mbak Sir Iya Nih Kita Sambil Nunggu Buka Kuasa Yes Nah Sebelum Kita Nunggu Buka Kuasa Masa Mau Tanya Apa Nah Guys Ini Mudah Banyak Jadi Buat Kalian Harus Coba Harus Bikin Ini Kelihatannya Kotor Kita Rampikan Nah Ini Sudah Dibersihkan Ya Guys Saya Saya Mau Tanya Ke Mas Niko Itu Bahannya Itu Dari Es Tadi Apa Nangannya Mas Es Jelly Pelangi Es Jelly Pelangi Itu Bahannya Sudah Didapatkan Atau Gimana Enggak Enggak Sulit Si Anu Apa Ya Pasti Di sitat Toko Pasti Ada Di sitat Toko Pasti Ada Jadi Untuk Bahannya Di sekitar Rumah Kita Ada Ya Guys Jadi Enggak Perlu Khawatir Mau Cari Ke Mana Mana Nah Kalau Pengluarnya Itu Habis Berapa Ya Mas Ya Enggak Enggak Mahal Sih Enggak Mahal Sih Cuma Cuma Butuh Sirup Es Batu Sama Jelly Sudah Itu Sama Susu Sudah Oh Jadi Di Toko Sebelah Rumah Kita Ya Guys Itu Mesti Ada Tapi Kalau Silahnya Kita Enggak Tahu Ya Mungkin Beli Di Pasar Atau Alfa Midi Terdekat Ada Jadi Itu Pembuatannya Simple Banget Ya Guys Untuk Teman Atau Ibu Ibu Di Rumah Bisa Buat Untuk Berbuka Atau Untuk Fahur Itu Cocok Banget Untuk Berbuka Jadi Buat Ibu Ibu Anak Adik Adik Juga Teman Teman Di Rumah Kalau Mau Bikin Bikin Aja Karena Itu Mudah Banget Mudah Banget Bahannya Juga Simple Simple Karena Kalau Dilihat Ya Guys Itu Kayak Seger Banget Seger Seger Banget Itu Karena Kita Kan Tadi Bikin Dari Hati Nah Jadi Bikin Bikin Itu yang Banyak Ya Jadi Biar Semua keluarga Itu bisa Merasakan Gitu Jangan Bikin Sendiri Kalau Mas Miko Itu Jualannya Waktu Berbuka Sekitar Jam Berapa Gak Pas Gak Gak Diwaktu Buka Sebelum Buka Sebelum Buka Aku Jual Jadi Dikeliling Kira Kira Waktu Banyak Atau Setengah Gitu Kalau Kalau Keliling Pasti Itu Habis Lari Sih Haris Misalnya Itu Kami Dengan Dicari Keluarga Itu Nah Jadi Buat Kalian Yang Mau Pesan Bisa Kunjungi Instagram Aku Habis Ini Kan Kita Waktu Metod Untuk Berbuka Puasa Jadi Jangan Kemana Mana Tetap Di Ramadan Tiba Bebas Ongkir Tokopedia Buka Tokopedia Setiap Hari Halo Halo Kembali Lagi Bersama Saya Di Acara Ramadhan Tiba Saat Ini Saya Bersama Dengan Bintang Tanggung Saya Mas Nikolas Putra Saya Akan Mengajukan Beberapa Pertanyaan Yang Saya Ajukan Kepada Mas Niko Yang Pertama Kira Kira Mas Niko Bulan Puasanya Kul Ap Alham Dillah Kul Setiap Setiap Puasa Full Kira Kira Mas Niko Pas Bulan Ramadan Pas Ada Sedang Ada Pandemi Kira Mas Niko Salah Terawih Ya Pasti Pasti Setiap Hari Salah Terawih Di Masjid Tapi Harus Tetap Jaga Jarak Juga Dan Tetap Memakai Masker Juga Sekarang Mas Niko Kan Usahanya Jual Es Jeli Pelangi Jadinya Harus Mempentingkan Kualitas Kualitas Dan Membuat Setelah Jadi Karena Konsumen Itu Yang Utama Kesehatan Konsumen Adalah Yang Pasti Saran Saya Kalau Mas Niko Mau Ada Keberhasilan Dalam Usaha Mas Niko Saya Punya Nasihat Yang Pertama Kejujuran Adalah Mudah Awal Soalnya Kalau Gak Jujur Usahanya Pasti Gak Pasti Yang Kedua Usaha Tidak Mengkhianati Hasi Kalau Usahanya Baik Hasilnya Baik Alhamdulillah Yang Ketiga Bangkit Dari Kegagalan Kalau Mas Niko Meno Pernah Gagal Ya Pernah Pasti Pernah Siapa Si Pasti Orang Yang Berusaha Pasti Itu Ada Gagalannya Juga Tapi Kalau Seseorang Gagal Itu Jangan Putus Semangat Itu Harus Semangat Terus Dan Harus Bangkit Dan Selalu Berpikir Positif Itu Harus Berpikir Positif Kita Berpindah Kota Yang Lain Mas Masih Sekarang Ya Masih Masih Sekarang Kelas Tiga Sengka Bisa Haji Ya Bisa Alhamdulillah Bisa Haji Coba Bacain Satu Surat Yang Mas Bidu Jelah Gak Apa Kan Suaranya Yang Yang Mesti Maha Bidu Men Tunggu Bidu Bidu Nasha Yutani Rojim Bismillah Yir Rahman Yir Rahim Kul Allahu Ahad Allah Usomad Lam Nyalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufwan Ahad udah terima kasih tapi saya berpikir kalau masih ada kekurangan dalam bahagiannya ya soalnya kan ya gimana ya saya setiap hari ngaji karena kan sekarang kan puasa itu kan pasti setelah terawih itu ada tadarus nah itu setiap habis terawih saya tadarus oh salah terawihnya full ya alhamdulillah full salah terawih saya full ya sepertinya seperti itu yang bisa saya sampaikan yang bisa saya adukan pertanyaan kepada mas Niko ya alhamdulillah sepertinya sudah adan ya ini sudah adan ini sudah waktunya berbuka ya mas Mujib ya sudah waktunya berbuka puasa jadi kita mau berbuka puasa dulu ya iya oh ini es jeli pelangu ya ya udah ayo mas Mujib silahkan berpuasa kita berdoa dulu ya sebelum berbuka puasa kita berdoa dulu kita bareng mas Mujib ayo Bismillahirrohmanirrohim Allahumma lakasuntuh wabika amantu wa ala rizkika aftortu birohmatika ya arhaman rohimin amu ayo mas Mujib tutup dah ya bu tutup oke pemirsa jangan kembali oke pemirsa sepertinya segitu saja ya perbincangan dengan dengan mas Niko semoga ini menjadi sebuah yang bermanfaat bagi Niko saya dan kalian semua yang nonton sekian percara dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax